itu dari luar UK ya teman-teman kalian harus bisa approve kemampuan bahasa Inggris kalian di level B1 kalau sekarang kalian aduh pengen kejadi Inggris tapi kemampuan bahasa Inggris kalian belum apalagi yang belum sama sekali nggak bisa bahasa Inggris mungkin dari mulai sekarang dipelajari ya Assalamualaikum welcome back to my channel teman-teman Alhamdulillah ya semoga kalian dimanapun berada selalu sehat dan bahagia seperti aku sekarang Alhamdulillah ya Tuhan bahagia bahagianya yang pertama bahagia pertama adalah bisa ngeblok lagi dan bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di sini dan yang kedua bahagianya adalah kemarin bisa melalui masa-masa kritis terpapar COVID-19 kemudian anak-anak juga Alhamdulillah sehat dan anak-anak sekarang udah kembali ke aktivitas seperti biasa sekolah normal dan Alhamdulillah pekerjaan suami juga diberkati dan Alhamdulillah sekarang diberikan dan kesehatan itu yang paling penting dan keluarga Alhamdulillah juga sehat di Indonesia kalian juga dimanapun berada selalu sehat dan bahagia Oke guys ini vlog pertama kali lagi setelah sekian bulan berapa ya sebulan dua bulan tiga bulan hampir tiga bulan nggak ada vlog di channel ini jadi hari ini pertama kali lagi untuk ngevlog dan ini permulaan jadi kayak pertama kali lagi agak bingung guys gitu agak bingung mau ngomain ini jadi pertama aja dimulainya itu agak bingung jadi lupa lagi gitu gimana acara pembukaannya intronya dan lain-lainnya anyway yang sebelum kita bahas yang lain-lainnya aku mau ngucapin terima kasih terima kasih terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu setia di channel ini dan kemarin ya ada yang beberapa yang kirim DM yang bertanya-tanya teh kapan ngevlog lagi teh kok nggak ada vlog sih teh kok nggak ada kabarnya dan segala macam terima kasih buat teman-teman yang masih menanyakan masih menunggu vlog-vlog di channel ini terima kasih juga teman-teman yang selalu mantap di IG aku kalau kalian belum follow IG aku silahkan di follow IGnya ada di sini at Noe Amelie Officials silahkan di follow ya yang belum tapi yang suka aja ya jadi kalau yang nggak suka jangan di follow kali ini aku nggak akan ngebahas yang macam-macam dulu ya ini permulaan hari pertama lagi aku kegiatan setelah kemarin break hampir tiga bulan mungkin vlog yang selanjutnya akan ngebahas lebih ke masalah seperti biasa bagian campuran khususnya buat Indonesia dengan warga negara Inggris karena aku pribadi kan menikah dengan warga negara Inggris serinya lebih akurat karena itu berdasarkan pengalaman pribadi dan juga nanti buat teman-teman yang memang masih tertarik dengan seputaran pernikahan campuran dengan warga negara lainnya mungkin nanti akan aku arrange lagi di ngobras LDRan ya jadi kalian setuju terus dan buat teman-teman yang kemarin banyak sekali yang DM aku mempertanyakan tentang pekerjaan di Inggris nah untuk secara detailnya nantinya di vlog selanjutnya tapi di sini aku akan bahas sedikit-sedikit buat teman-teman yang masih ngedm ke aku mengenai boleh skemar atau boleh penipuan pasti ada masih ada penipuan sejenis yang sebetulnya yang aku bahas ini penipuan seperti pengiriman barang berbentuk uang itu ada di beberapa tahun yang lalu aku udah bikin vlognya cuman karena sekarang mungkin yang terupdate jadi aku mau update lagi buat kalian semua ya jadi intinya untuk sekarang pembukaan aja ke kalian bahwa aku sekarang sudah aktif lagi jadi buat kalian yang mau bertanya tentang seputaran bagaimana ada kehidupan di luar negeri atau pendekaan campuran antara Indonesia dengan Inggris atau juga tentang pekerjaan di Inggris boleh ya dicantumkan di kolom komentar nanti aku akan jawab di sesi selanjutnya oke untuk poin tentang pernikahan campuran buat teman-teman aku ini bukan agent ya sekali lagi aku bukan agent untuk pernikahan campuran antara Indonesia dengan warga negara Inggris cuman di sini adalah aku share pengalaman aku bagaimana aku menikah dengan orang luar warga negara Inggris yang aku sharekan itu semoga bermanfaat tapi perlu diketahui teman-teman bahwa mereka mau menikah dengan orang luar mau menikah ya dengan warga negara Indonesia lokal sendiri ya sudah jodohnya jadi bukan cita-cita bukan keinginan bukan apa ya sesuatu yang harus menjadi suatu reward gitu ya kalau kita menikah dengan orang luar enggak seperti itu balik lagi kita jodoh ya jodohnya dengan orang luar ya mau gimana ya orang luar jadi tidak akan ada halangan tidak akan ada rintangan pasti kalian akan menikah juga berpasangan dengan warga negara orang luar kita pengen banget dengan orang luar tapi ternyata jodoh kita adalah orang Indonesia pasti kita akan dipertemukan dengan orang yang baik di Indonesia begitu ya teman-teman jadi sekali lagi buat yang pengen banget tapi balik lagi itu balik lagi kembali ke jodoh ya tapi ya sebagai manusia kita harus berusaha kemudian yang selanjutnya tentang pekerjaan aku simak sedikit di sini tentang pekerjaan di Inggris tapi yang lebih detailnya nanti di vlog selanjutnya sos untuk pekerjaan di Inggris buat teman-teman di Inggris itu ada ada beberapa kategori yang termasuk yang skill walker atau non-skill walker atau between gitu jadi antara skillnya enggak terlalu tinggi juga enggak terlalu rendah yang membutuhkan keahlian khusus gitu kemudian yang middle itu biasanya tenaga-tenaga kerja yang memang tidak terlalu membutuhkan skill yang cukup tinggi tapi ya tetap di pengalaman juga diperhitungkan non-skill itu kayak domestik gitu ya yang kayak cleaning service yang kayak gitu-gitu ya itu tidak butuh tidak membutuhkan teknik atau keahlian khusus gitu yang penting kalian kemauan mau kerja begitu nah karena pertanyaannya banyak sekali dari orang Indonesia yang ingin sekali bekerja di Inggris teman ada beberapa yang dari pendidikannya kayak tamatan SMA ada juga yang tamatan SMP tapi bisa enggak kerja di Inggris ya bisa-bisa aja kalau memang ada kesempatannya perlu kalian ketahui bahwa di Inggris ini untuk aturan untuk siapapun yang akan bekerja di Inggris dari luar Inggris punya bisa kemampuan bahasa Inggris di level minimum B1 itu dari luar UK ya teman-teman kalian harus bisa approve kemampuan bahasa Inggris kalian di level B1 kalau sekarang kalian aduh pengen kerja di Inggris tapi kemampuan bahasa Inggris kalian belum apalagi yang belum sama sekali nggak bisa bahasa Inggris mungkin dari mulai sekarang dipelajari ya pelajarinya sekarang udah banyak ya teknologi udah canggih sekarang tuh banyak sekali sarana-sarana yang bisa kita bergunakan untuk belajar bahasa Inggris asal ada kemauan untuk vlog kali ini itu aja perkenalan lagi ya teman-teman jadi setelah sekian lama setelah tiga bulan ambrik sekarang balik lagi dan nanti kita akan ngebahas lagi beberapa vlog informasi-informasi yang ada di sini ya terutama buat kalian-kalian di sana ya terutama yang di Indonesia yang yang menunggu banget atau yang pengen banget informasi tentang bagaimana kehidupan di Inggris tentang bagaimana menikah dengan orang luar dan tentang bagaimana pekerjaan atau segala macam yang ada di ruang lingkup di sini teman-teman kehidupan di UK nanti Insyaallah kedepannya akan lebih memperbanyak lagi informasi itu dan teman-teman siapapun yang request atau apapun kalau kalian punya request apapun selama nanti aku akan bisa aplikasi akan bisa buat buat kalian Insyaallah kan aku puas silahkan buat kalian yang punya suggest apapun silahkan di kolom komentar di bawah ya teman-teman aduh mohon maaf ya ini agak nunggung ih rambut saya udah panjang ya teman-teman kemarin itu waktu kita nge-block apapunnya masih banyak sekarang udah panjang anyway udah jangan ngebahas rambut anyway gitu aja ya teman-teman itu di belakang aku ada Zumi sama Lexi lagi tidur anyway teman-teman itu aja yang aku sampaikan untuk di vlog pertama ini setelah sekian break dan kita mulai lagi so kalian kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa kalian di like comment share tentunya dan kalau kalian suka dengan channel ini silahkan di subscribe oke teman-teman pokoknya jangan lupa untuk tetap bahagia tetap jaga diri tetap jaga kesehatan kita karena pandemi ini kan belum berakhir ya teman-teman jadi kita harus tetap mengikuti protokol menggantung kesehatan jaga diri kita berpikir positif berdoa tentunya jangan lupa bahagia selalu bersama diri kita dan keluarga kita oke guys thank you so much for watching and definitely we see you again in the next video I love you guys